Halo assalamualaikum sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangan para susu ya Oh ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool jangan lupa bantu supportnya ya like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi berbagi tool yang sangat bermanfaat ya buat teman-teman kita teknisi pemula ya hello my friends welcome back to my channel please support my channel like k n subscribe Oke thank you very much hello to us to assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai welcome back to my channel please support my channel like kare and then subscribe karenggi Oke thank you so much Oke guys di kesempatan kali ini saya akan meng-share mengenai update-nya ataupun dan rilis kembali ya di ada nisel tool ya kini rilis besar-besar untuk di chipset mediateknya ya kini untuk alat ada ada nisel ya alat ada nisel kini meng-update untuk di generik loadernya ya menambahkan generik loader untuk di mediatek ya maupun itu di mediatek universal ataupun infinitnya mediatek infinit 2023 ya telah ditambahkan loader generik mediatek universal dan infinit chipset mediatek ya 2023 Oke untuk step by stepnya ataupun mengenai keterang update-nya Mari kita jelajah ya fitur di dalam alat ini ya langsung saja kita jalankan Oh ya buat teman-teman semua jangan lupa koneksi internet di sini berhubung saya sudah login sudah pernah login ya maka saya akan saya klik login ya secara otomatis saya akan login ya ya yang buat teman-teman semua yang belum aci itu ya teman-teman nanti bisa cek ya di deskripsi video ya dan bergabung lagi grup WhatsApp ada nisel tool ya ya ini dia kita cek untuk di tab mediatek guys ya di tab mediatek ini pun ada juga fungsi fungsional untuk tab menu fungsional universalnya ya di sini juga ada penambahan ya penambahan loader generik via server ya teman-teman sini bisa menggunakan loader mediatek generik via server ya via server server ada nisel tool ya bisa juga inputkan secara manual ya untuk berapa nya untuk IME nya ya hai 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 ini fitur untuk fungsional manualnya untuk di tab mediateknya dan titik mediatek ini dia ada dua fungsional gas ya ada untuk mempada fitur yang untuk memflash ada juga fitur untuk universalnya fitur universal ini kemungkinan untuk step-by-stepnya dan instruksinya kemungkinan secara manual gas ya ada yang harus dis disarankan untuk pengimputan file secara manualnya ya ini untuk area flashnya untuk di area flashnya untuk di tab mediatek ini ya Oke sekarang kita bisa cek di tab mediatek apa ya di tab brand mediatek ya di tab brand mediatek ini pun ada update dan penambahan loadernya ya penambahan loader loader generik mediatek ya untuk di brand mediatek apa untuk di brand 僵器 di AO5 ya hai the E ke hai 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 multiplying fallAt hai 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 video Hai sangat luar binasa nih guys ya untuk Infinix 5G apa ya untuk Phoenix 05G pun sudah supportnya Hai untuk diadani sel tolin ya Hai luar biasa ya untuk fungsional fitur yang telah tertera di tuladani selnya Oke sekarang kita cek ya kita cek di tab Mediatek Universal nya nah disini ada penambahan juga guys ya untuk di Mediatek Universal kita cek satu persatu ini ya bisa teman-teman lihat dia nih untuk tab fungsionalnya ya dan ini untuk tab Oh Universal nya gitu ya Hai fungsional Universal nya jadi teman-teman tidak perlu lagi jika di tab brand contohnya di tab apa ya contohnya di di bread di brand tep opo ya dia tidak ada opo yang tertera bisa temen-temen beralih ke tab Mediatek Universal ini ya untuk mencari solusinya Hai jika solusi jika permasalahan teman-teman tidak tertera di tab Mediatek OPPO ya sistem contohnya Oppo yang temen-temen akan eksekusi itu chipsin Mediatek gitu ya jika teman-teman cari di tab OPPO Mediatek OPPO tidak tertera tipenya teman-teman bisa kita beralih ke tab Mediatek Universal ini ya Hai semoga bermanfaat dia buat teman-teman semua semoga dipahami ya hai 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 tidak ya tidak untuk diun tidak untuk infinix disini karena universal yang tertera hanya Oppo Vivo Realme ya Hai ya ini kita kembali lagi-lagi ya di tab Mediatek ketik di tab Mediatek namanya